Presiden Jokowi, yaitu doa dan dukungan untuk melangkah di Pilgub. Sebelumnya, Pandan Golka resmi berikan surat penugasan kepada Bobi di Pilgub, Sumatera Utara. Partai Gerindra mempertimbangkan mengusung putra bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangarp di Pilgub, Jakarta. Wakil Ketua Umum Gerindra, Habibur Rahman menyebut wajar mengusung Kaisang karena memenuhi syarat untuk maju Pilgub. Menurut Habibur Rahman, Kaisang memenuhi syarat untuk maju Pilgub dan dirinya tak terkejut jika Kaisang memutuskan ikut bertarung di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Gerindra mempertimbangkan nama Kaisang juga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta. Kalau Kaisang kan Kaisang juga memenuhi syarat untuk maju. Jadi, saya sendiri nggak akan terkejut misalnya suatu saat Mas Kaisang maju. Nggak ada masalah menurut saya, tapi keputusannya nanti disampaikan. Tudingan cawe-cawe Presiden Jokowi Dodo di pelaksanaan pemilu kembali muncul setelah menantunya Bobby Nasution resmi maju di Pilgub, Sumatera Utara dan Sang Putra Bungsu, Kaisang pangara pendapat dukungan maju di Pilkada. Lantas, benarkah dugaan cawe-cawe itu benar adanya atau mungkin upaya gimmick politik? Kita diskusikan bersama Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Silvester Matutina. Juga ada politisi PKS, Mardhani Alisera. Serta akan segera bergabung, masih kita coba hubungi peneliti SMRC, Saidiman Ahmad. Selamat malam Pak Silvester, Bang Mardhani, Mas Saidiman nanti juga akan bergabung. Selamat malam, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam Pak Silvester, malam Bang Saidiman. Ya, selamat malam. Sudah bergabung juga nih Bang Saidiman. Selamat malam. Saya ke Pak Silvester dulu pertama-tama. Jadi kan karena Mas Bobby maju, terus Mas Kaisang juga digadang-gadang akan maju juga di Pilkada Jakarta. Ini bisa diartikan atau enggak bahwa Pak Jokowi cawe-cawe di Pilkada? Cawe-cawe sih enggak ya. Itu tuduhan yang menurut kami menyesatkan. Karena memang belum ada bukti-bukti yang valid untuk itu. Tapi kalau cawe-cawe dalam bentuk doa, pastinya iya sebagai orang tua dari Bang Bobby dan Mas Kaisang yang tentunya akan maju. Jadi selama ini belum ada bukti ya, ataupun fakta. Itu kan hanya tuduhan sepiak ya. Dari kemarin itu yang pertama katanya menjaga Mas Anies. Dan itu sebenarnya sudah dari tahun lalu ya, ketika Mas Anies maju sebagai cawe juga. Tuduhan itu ada gitu loh. Tapi ternyata tidak terbukti. Nah makanya ada itu tuduhan itu kan dari teman-teman yang tim suksesnya Mas Anies ya. Seolah-olah Mas Anies ini disolimi gitu loh. Padahal sebenarnya enggak usah takut kan elektabilitasnya tinggi Mas Anies itu kan. Jadi enggak perlu kita membuat gimmick-gimmick yang melakukan pembohongan publik lah. Intinya kasihan juga buat masyarakat kita itu tidak bagus. Untuk pendidikan politik harusnya mereka mengunggulkan kebisaan Mas Anies itu apa gitu loh. Yang dijual ke masyarakat. Apakah iya Bang Mardani meskipun PKS sih belum secara lantang ya akan ngusung Mas Anies lagi. Tapi kan juga sejauh ini gesturnya kayaknya banyaknya ke Mas Anies ya Bang Mardani. Apa yang dikatakan Mas Hilfester tadi apa iya begitu? Tudingannya datang dari kubunya Mas Anies? Atau pendukungnya Mas Anies? Yang pertama terkait dengan cawe-cawe wajar sih ya karena memang di politik semua bisa terjadi. Lihat bagaimana Mas Gibran dengan segala legalitasnya sekarang jadi calon wakil. Jadi wakil presiden terpilih kan. Bahwa dibilang cawe-cawe ya ada dibilang tidak. Cawe-cawe menangnya menang pemilu gitu lah. Nah sama seperti pilkada sekarang. Tapi memang ada tren bahwa orang dekat Pak Jokowi, keluarga, ataupun yang dekat istana itu punya privilege dibanding yang lain. Nah nanti Mas Ediman bisa menjelaskan mungkin. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah jangan gunakan instrumen kekuasaan. Jangan gunakan barter politik ataupun barter kasus untuk memuluskan targetnya. Kalau dalam pemilu semua punya hak. Dan kita di PKS atau saya pikir Mas Anies juga sangat siap kok untuk bertarung dengan fair. Begitu. Oke. Mas Ediman sebenarnya apakah bisa dikatakan orang-orang dekat Pak Jokowi yang maju di pilkada ini erat dengan cawe-cawe? Atau yang dikatakan oleh Bang Mardani tadi ada privilege lain? Mas Ediman silahkan. Iya saya kira yang pertama memang harus digarisbawahi bahwa setiap warga negara yang sudah cukup umur. Atau yang sesuai dengan konstitusi untuk kepala daerah memang memiliki hak yang sama ya yang setara. Cuma mungkin perbedaannya adalah ini soal apakah seorang calon itu patut atau tidak patut. Ini terkait dengan politik dinasti ya. Dan menurut saya politik dinasti definisi yang biasa kami kemukakan itu adalah itu terjadi ketika ada seorang yang maju di dalam pemilihan kepala daerah. Di mana keluarganya itu sedang ada di dalam kekuasaan. Jadi misalnya Pak Jokowi sekarang masih presiden tetapi ada anaknya maju dalam pilkada atau maju sebagai wakil presiden kemarin. Nah itulah yang disebut politik dinasti. Di berbagai daerah sebenarnya praktik semacam ini juga terjadi. Tetapi untuk level nasional ini baru kali ini terjadi. Karena itu ini menjadi sorotan ya. Bahwa politik dinasti itu terjadi di level nasional. Soal apakah presiden memang menginginkan itu atau tidak. Agak susah kalau kita kemudian menarik, memisahkan ya antara keinginan atau kepentingan presiden di sana dengan fenomena semacam itu di mana keluarga dekat, terutama keluarga dekat itu maju di dalam kontestasi ketika Pak Presiden atau Pak Jokowi masih di dalam kekuasaan. Nah tentu bisa dikatakan tidak ada buktinya bahwa presiden cawe-cawe misalnya. Terusnya tetapi dari hubungan kekeluargaan itu ya tentu saja dengan mudah orang kemudian mengambil kesimpulan. Ya ini ada konflik kepentingan di sana. Oke kalau Pak Silvester bagaimana membantahkan bahwa tidak ada politik dinasti. Kalau dari sejak Mas Gibran maju ini kan yang terus dibantah oleh TKN. Silahkan Pak Silvester. Ya memang kalau politik dinasti sih tentunya ada ya di Indonesia di beberapa daerah. Tapi sepanjang positif kalau dipilih oleh rakyat ya sahaja. Kalau nggak dipilih oleh rakyat juga percuma politik dinasti itu. Tapi saya pun harus menggarisbawahi bahwa tidak ada intervensi dalam pencalonan Mas Gibran. Karena harus kita ketahui dulu sejarahnya Mas Gibran itu pilihan terakhir. Jadi dulu 2023 Februari itu pengajuan di MK itu oleh hampir sekitar 21 orang dan institusi loh. Dan itu nggak ada nama Mas Gibran gitu loh. Terakhir dan yang diajukan itu bukan hanya umur 40 tahun ke bawah. Ada 35 tahun ke bawah, 25 tahun ke bawah, 21 tahun dan 18 tahun. Dan itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Mas Gibran. Tapi ketika terjadi memang dimungkinkan oleh MK dan keputusannya final handbinding ya. Nah akhirnya memang sejarahnya Mas Gibran bisa jadi. Jadi saya harus mengatakan kepada semua pengamat politik, teman-teman politisi, rakyat Indonesia bahwa memang keputusan MK itu 6 bulan sebelumnya tidak ada sangkut pautnya dengan Mas Gibran sama sekali. Karena waktu itu Pak Jokowi dan kami semua masih mendukung Pak Prabowo dan Mas Ganjar loh. Ada rambut putih di situ. Jadi harus diingat. Jadi ini nggak ada. Ini kebohongan publik yang terus diopinikan dan menurut kami sangat jahat sih untuk bangsa kita. Itu nggak boleh ada nih. Kita harus memberikan pendidikan politik yang baik. Tentunya dengan isu-isu yang positif buat bangsa kita. Oke. Kalau Bang Mardani bagaimana untuk menjaganya? Di Pilkada ini memang tidak ada yang dikatakan cawe-cawe dari Pak Jokowi. Tidak ada intervensi tadi seperti yang dijaminkan oleh Pak Silvester. Bang Mardani. Ada satu kasus kecil. Kebetulan karena saya komisi dua ya Mas Ediman, Mas Silvester. Tentang keputusan Mahkamah Agung. Apakah syarat 30 tahun itu syarat pencalonan atau ketika pelantikan. Kalau di PKPU dan undang-undang yang kami pahami syarat pencalonan. Tapi dengan keputusan MK itu berubah menjadi syarat pelantikan. Ini modusnya agak sama dengan waktu MK untuk Mas Gibran. Bahwa itu tidak ada unsur cawe-cawe bisa jadi. Tetapi di Indonesia ini kayak semacam invisible hand itu wajar kalau publik berpendapat bahwa ada tangan-tangan yang bekerja, yang bergerak. Tetapi lagi-lagi saya setuju sama Mas Silvester. Saat pilkadanya semua bebas untuk menentukan. Makanya sesudah kontestasi ditetapkan 27 Agustus siapa saja calonnya, semua calon harus fair, berani. Kalau dari awal menolak ya jangan ikutan. Tapi kalau memang keputusan legalnya ada, kita maju katakan Mas Keseng maju, Bobby maju, yang lain maju yang dekat istana. Ya harus bisa dikalahkan dengan cara yang elegan. Oke, kalau dari Mas Adiman bagaimana untuk mengawasi publik pilkada ini berjalan secara fair and square? Ya saya kira memang pemerintah berkuasa memang perlu keinginan atau niat baik juga untuk kemudian tidak terlalu kental intervensinya di dalam politik kita. Termasuk misalnya penentuan calon-calon dan Pak Silvester ya tadi mengatakan ya tidak ada bukti yang konkret gitu ya bahwa ini. Ya memang mungkin kalau kita mau mencari yang benar-benar bukti keras gitu ya intervensi Pak Presiden tentu saja tidak. Tetapi fakta bahwa ada anak yang maju, ada menantu yang maju ketika masih berkuasa itu tidak bisa juga kita bantah. Dan posisi kenapa kemudian orang menyoroti politik dinasti dalam pengerjian masih di dalam kekuasaan itu kan bukan artinya benar-benar dia akan menggunakan perangkat misalnya secara langsung. Tetapi pengaruh bahwa masih ada di dalam kekuasaan itu bisa mempengaruhi keputusan aparat di bawahnya gitu. Yang ini yang kemudian bisa mempengaruhi publik. Bahwa di TPS nanti misalnya kayak kemarin di dalam survei kita kita tanya kepada publik apakah pemilihan umum kemarin berlangsung secara jujur dan adil. Mayoritas publik mengatakan jujur dan adil. Dan memang pilihannya kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang paling banyak gitu ya. Tetapi kan kita tidak hanya bicara soal hari H kita juga bicara soal proses yang terjadi sebelumnya. Yang itu kemudian mempengaruhi ada proses kampanye di sana dan kampanye itu kan melibatkan sumber daya gitu ya melibatkan jaringan dan seterusnya. Nah inilah yang mungkin terpengaruhi dari praktik politik dinasti itu atau praktik politik kekerabatan itu. Itu yang tidak secara langsung dilakukan tetapi itu bisa mempengaruhi sampai ke level bawah. Apalagi misalnya kalau kita tanya di dalam berbagai macam survei kita tanya kepada publik apa yang kalau tentang patron klien ya. Orang yang biasa mereka minta pendapat soal politik. Publik yang biasa minta pendapat kepada orang biasanya minta pendapat itu ya aparat pemerintahan unit terkecil. RT, Kepala Desa, Lurah dan seterusnya. Dan ini kan aparat tentu saja bisa terpengaruh oleh satu posisi politik tertentu dari patron di atasnya. Oke tapi kan bicara soal Pilpres kemarin kayaknya kalau kita lihat pertanyaan ya udah jelas ya terlihat bahwa TKN sama PKS ini kan ada beda. Kubu tapi belum tentu juga di pilkada nanti beda kubu bisa jadi aja udah kerja sama betul ya. Jadi komunikasi masih terbuka sangat lebar singkat-singkat saja masing-masing Pak Silvester juga. Bang Mardani, Pak Silvester. Memang kita yang kita butuhkan adalah sinkronisasi ya. Antara Presiden terpilih dengan Cagup atau Cawagup dan Cawalikotanya. Jadi itu yang penting buat kami dan memang kesepakatannya termasuk dari Partai Koalisi dan Relawan akan mendukung itu. Apabila tidak ya kita juga gak maulah. Dan yang penting saya nih berpesan kepada Bang Mardani. Ini orang yang cukup fair. Jadi besok kalau bisa dukung Anies. Pak Anies harus sisi positifnya. Jangan sisi solo-sino itu lho Pak. Pak Mardani itu aja sih. Oke, singkat saja Bang Mardani juga dijawab silahkan. Tentu komunikasi politik sedang dilakukan. Tetapi PKS karena kita juga sedang jaga agar brand PKS, oposisi yang kritis, konstruktif tetap berjalan. Dan selama ini hubungan dengan Mas Anies sangat dekat. Jadi semua masih mungkin terjadi. Tapi saat ini posisi PKS dekat dengan Mas Anies Basweter. Oke, terima kasih Pak Silvester. Terima kasih Bang Mardani. Terima kasih juga Mas Saidiman menarik untuk menuju Pilkada Jakarta dengan segala dinamikanya. Selamat malam.